Presiden sejumlah perusahaan di Kabupaten Seluma sedang menjadi sorotan Pemkap Seluma. Tidak terkecuali PT Maju Tambak Sumur yang berada di Desa Genting Juar Kejamatan Semidang Alas Maras. Sejak berdiri tahun 2017 dan mulai produksi bulan Mei 2018, perusahaan ini hanya mengantongi izin lokasi Tambak Udang Panami. Pengakuan Koordinator Produksi PT Maju Tambak Sumur, Muhammad Ridwan, proses hak guna usaha Tambak Udang yang dikelolanya masih diproses pimpinannya di Bandar Lampung. PT MTS memiliki 52 kolam Tambak Udang di atas lahan seluas 11 hektare, dari total izin lokasi 48 hektare. Saat ini PT MTS sudah mampu memproduksi 280 ton udang per 4 bulan. Yang sekarang memang terakhir kita kan diminta untuk pengurusan KGU. Oh itu. Memang saya aku itu belum ada kata saat ini belum ada. Cuma itu kan. Masih dalam proses. Masih dalam informasi. Itu masih dalam proses. Nah prosesnya itu kan. Itu waktu. Karena kami tidak dilibatkan, tidak tahu sampai dimana kan. Iya, iya. Intinya pimpinan perusahaan siap hadir di kalau kekapan Pemdang-Undang nih Pak ya? Artinya di pihak yang ngurus perigilan kami, kalau memang harus pihak di kami, mereka siap hadir. Oh, iya. Sementara itu PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma. Mulia di mengatakan PT Maju Tambak Sumur berdasarkan KKPR Permen ATR BPN No. 17 Tahun 2019 dan Permen ATR BPN No. 13 Tahun 2021. Tanah yang diperoleh perusahaan tersebut selama 3 tahun wajib didaftarkan. Arya Diyono, RWTV Melapurgan.